PEMBICARA 1 Tidak bisa melawan, ada momen-momen tertentu yang kita nih misalnya ya peternak mandiri itu pasti rugi. Jadi meskipun produksi kita bagus ya secara efisiensi bagus, ada saat-saat tertentu yang kita ruginya itu besar sekali yang saya perhatikan ya. Teman-teman yang secara kekuatan finansialnya kurang itu kolaps, tidak bisa bangkit. Nah terus apa upaya teman-teman, ada gak organisasi-organisasi asosiasi atau perkumpulan-perkumpulan peternak mandiri? Sebenarnya ada, cuma sejauh ini saya lihat usahanya itu gak buahin hasil, jadi belum kelihatan ada hasilnya. Kenapa? Apa ada tekanan balik? Kalau mau jujur ya, mau jujur ya, terutama yang mandirian yang besar-besar itu menurut saya dalam tekanan. Tekanannya apa? Gini misalnya, posisi mereka misalnya, mereka punya utang ke pabrikan. Ketika mereka rugi misalnya pabrikan, oke deh kamu usaha lagi, tempomu saya mundurin gitu. Saya sendiri juga pernah dikasih fasilitas itu. Saya sendiri juga dapat fasilitas itu ketika kemarin rugi. Jadi harus ngejar target ya? Iya harus ngejar target, ditambah kalau dia sudah terlalu besar misalnya ya. Dia kan harus ngejar ya, supply mingguan, input DOC mingguan. Siapa yang datang ke kementerian, bertanya, mendesak? Ya, saya beberapa kali ikut ya dengan orang-orang dari Gopan, dengan PPUN itu ikut ya, mendesak ke kementerian. Agar adalah perbaikan kebijakan. Sebenarnya mereka sudah buat kebijakan, ada permentan, ada permendak. Cuma ya kalau saya... Kementannya sendiri itu tidak berusaha untuk menjalankan itu. Kenapa? Ya, ada faktor lebih-lebih kali, saya nggak paham lah. Ya, kalau pihak kantor kementerian pertanian sudah nyaman dengan para broker dan para perusahaan, ada nggak indikasi? Ya, bisa jadi. Bentuknya? Saya sih kurang paham ya permainan ininya. Cuma yang saya tahu, mereka tidak berusaha mewujudkan itu. Jadi kebijakan yang mereka buat itu, mereka tidak berusaha, tidak ada usaha untuk menjalankan. Untuk diimplementasi? Untuk diimplementasi. Nah, terus teman-teman ngelawannya gimana? Selama ini sih, kita cuma meeting, meeting, meeting berkali-kali. Tapi kalau saya, ujung-ujungnya sudah males. Nah, kalau teman-teman yang lain, kenapa mereka tidak update? Ada ketakutan juga, Pak. Ketakutannya apa? Ini gini ya, kalau peternak ini ditekan ya sama... Nih, gini ya, kita mau demo itu beberapa kali mau demo. Saya cerita, 2018 itu sampai sekarang sempat kita dua kali ngajuin surat demo itu batal. Peternak ini ditekan oleh? Menurut saya ya, saya nggak tahu benar apa nggak, tapi menurut saya itu oleh si kementerian, orang kementerian pertanian lewat tangan integrator. Jadi ada kolaborasi antara pihak kementerian pertanian dengan si para perusahaan integrator. Itu ditekan. Bentuknya apa tekanan? Bisa dengan misalnya, oke, fasilitas kreditnya dikendurin, kamu jangan begini, gitu. Jadi... Jangan begitu, jangan apa? Jangan demo lah, gitu. Oh... Yang saya tahu gitu. Disuap-suap dengan kebijakan? Ya, disuap-suap dengan kebijakan. Ada juga, terakhir itu ketika kita ribut masalah jagung yang katanya surplus, teman-teman dapat jagung, gitu. Tapi sebenarnya teman-teman teriak semua, ya? Sebenarnya teriak. Sebenarnya teriak. Cuma model-model melawannya berbeda-beda? Model-model melawannya berbeda. Ada yang, oke, berani maju ke depan, ada yang... Oke, jadi ada bagi-bagi peran sebetulnya? Sebenarnya nggak bagi-bagi juga ya kalau saya bilang. Tapi yang terpolarisasi? Terpolarisasi. Ada yang berani ke depan, ada yang nggak. Itu aja. Oke. Tapi sebetulnya mereka mau ada perubahan itu? Mau, semua saya yakin kalau kita tanya teman-teman di grup itu, ya pasti mau lah. Dan teman-teman yang sudah gunung tikar sebenarnya masih concern juga ya? Masih, masih concern. Artinya mereka sebenarnya kalau ada iklim usaha peternak mandiri yang baik, mereka mau gabung lah ya? Mau, sebenarnya mereka mau kalau iklim usahanya bagus. Tunggu kan dengan kondisi sekarang berat ya, berat Pak kalau saya bilang. Kalau kita nggak bisa membacanya itu berat. Artinya kalau memang ada konsolidasi yang baik dari mereka, ini pasti akan juga punya dampak yang baik dong untuk tekanan perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan. Tapi komunikasi semua masih baik, masih bagus gitu ya? Masih, masih ada. Cuma ya mungkin tidak bisa berharap mereka ikut gitu, enggak. Karena... Soal tekanan tadi diapain aja ya biasanya? Selain disuap polisi itu, kelenturan-kelenturan polisi, ada lagi nggak dilaporin polisi, atau diambil usahanya? Ya, itu termasuk yang kita takutin, Pak. Oh gitu ya. Misalnya gini lah, saya punya hutang. Kalau saya misalnya terlalu keras, saya ada agunan di situ. Dipaksa bayar sekarang? Ada intimidasi kayak begitu ya? Ke saya sih enggak. Tapi ke teman-teman ada? Saya enggak tahu. Tapi itu memungkinkan? Menurut saya ada hal begitu. Saya pikir itu ada. Menurut saya ya. Karena dari fenomena-fenomena yang saya amatin, dari 2018 ke sini aja saya rasa itu ada. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu juga yang membuat akhirnya situasi kayak beku ya, tidak bisa terpecahkan ya. Iya, jadi menurut saya ya, teman-teman peternak ini juga nggak bisa gerak maju bareng. Karena menurut saya ada yang kakinya ketahan. Berarti memang harus ada keberanian ya untuk melambung polisi tersebut, supaya maju sama-sama. Tapi kan kalau yang sudah gulung tikar, udah nggak ada lagi yang dipertaruhkan, apalagi. Nggak ada yang dipertaruhkan. Artinya mereka tinggal bisa gabung loh. Iya, tinggal bisa gabung. Tapi kalau yang, ini ya, kalau saya pikir ya, pola kebijakan yang sekarang untuk meredam-meredam protes-protes dari teman-teman di asosiasi peternak dengan suap-suap itu sebenarnya, suap kebijakan itu sebenarnya tidak nyelamatin mereka kok. Nggak nyelamatin. Nggak nyelamatin. Utam kan tetap harus dibayar. Hanya dia bisa muter lagi. Itu aja sebenarnya. Jadi sebetulnya nggak ada pilihan memang harus maju sama-sama sekarang? Harus maju sama-sama. Jadi peternak ini mau yang kakinya keikat, mau yang, ya semua keikat kok sebenarnya ya. Semua keikat kok. Ya harus maju sama-sama. Karena udah nggak ada pilihan lagi sekarang? Nggak ada pilihan. Suap-suap kebijakan itu cuma bodrek itu. Termasuk sebetulnya ini kan juga, ada nggak upaya-upaya tertentu dari para broker-broker yang mainin harga itu? Oh, pasti ada. Broker ngadu harga itu sering, sering sekali. Mereka karena sebenarnya bikin sulit para peternak ini. Iya, bikin sulit. Jadi broker itu sering ngadu harga. Jadi misalnya dia dapat dari A harga 16 gitu. Ketika saya nawarin ke dia, nanti ngomongnya ke saya 15. Jadi itu buat peternak yang udah biasa, udah paham itu permainan itu. Jadi broker ayam ini, di tengah ini juga ada memainkan itu. Dan dia cukup memperkeru suasana ya? Cukup memperkeru suasana. Oke lah. Terima kasih.